Dan saat ini kami berada di kota Abuwa, kita sedang menelusuri tempat makam Ibunda Baginda Rasulullah S.A.W. Karena kalau melihat dari Google Map, kita sudah sampai di lokasi, namun karena tidak ada tanda khusus, jadi kita harus mencari jejak-jejak yang dimungkinkan keberadaan daripada makam beliau. Kita uluk salam dulu, Assalamualaikum Ya sahibahadal maqam Assalamualaikum ashabahadal maqam Assalamualaikum Ya sayyidina Aminah Ibunda Baginda Rasulullah S.A.W. Ya Allah Barakatihim wa syafatihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sejak Rasulullah SAW yaitu antara kota Mekah dan kota Madinah, tepatnya di Desa Abwa. Di sinilah makam Sayyidatina Aminah. Nanti kita akan berjarah melihat kondisi makam daripada Ibunda Baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe, di subrek, di subrek. Saya doakan para sahabat-sahabat Berkah Romain TV, mudah-mudahan bisa segera bersejarah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga tercinta. Yang punya hutang, mudah-mudahan kami doakan bisa segera lunas, diberikan risiko yang banyak, halal manfaat barokah untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang punya penyakit, kami doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, kesehatan seperti sedia kalah. Yang belum punya keturunan, kami doakan mudah-mudahan segera diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan segera diberikan jodoh yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan akhir hayat kita khusnul khutimah al-fatihah. Jangan lupa tonton terus guys, ya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Tolong bantu channel kami, karena satu subscribe dari Bapak-Ibu semuanya, nanti akan membantu anak yatim pihatu fakir miskin dan duafa, juga untuk pembangunan, amal jariah, pendoposan tren, dan mudah-mudahan karena hasil dari Youtube ini, insya Allah nanti akan saya donasikan, mudah-mudahan jadi amal jariah. Ayo kita lihat situasi dan kondisinya. Let's go! Pada kali ini, saya ditemani oleh teman-teman para pahlawan devisa negara, para sahabat-sahabat berkah haro main TV yang berada di Tanah Suci. Jangan lupa mampir ke channelnya. Channel saya, Kak Jine Joko Sebe. Jangan lupa, like, subscribe, share, and comment. Asli Purworejo. Purworejo. Ini dari mana-mana semuanya? Purworejo. 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 Yang di Purworejo, salam dari Tanah Suci. Jangan lupa di subrek, di subscribe. Kami doakan mudah-mudahan bisa segera berjarak ke Tanah Suci Mekah dan Madinah, Haji dan Umroh bersama keluarga. Dan saat ini kami berada di kota Abuwa. Kita sedang menelusuri tempat makam Ibu Nda Baginda Rasulullah SAW. Karena kalau melihat dari Google Map, kita sudah sampai di lokasi. Namun karena tidak ada tanda khusus, jadi kita harus mencari jejak-jejak yang dimungkinkan keberadaan daripada makam beliau. Jadi di kota Abuwa ini benar-benar tidak ada pemukiman, ya jauh sekali. Perjuangan dari kota Suci Mekah, perjalanan kita sebelum subuh. Masya Allah, Tabarok Allah. Ini kanan ya. Kita mau nanya dulu, ada orang Arab lewat. Aku ya, saya rohfok, gimana? Baik, syukran, jasakallah khair aku ya. Assalamualaikum, Indonesia. Alhamdulillah, ada orang Arab penduduk sini yang sedang jalan-jalan. Oh, ini ada bangkai apa, bro? Kambing. Kambing, ya Allah. Kambing, ah. Oh, asu. Asu padang pasir. Asu padang pasir. Sebelum kita melanjutkan, kita istirahat sejenak, ya. Sambil kita melepas lelah perjalanan. Anak, si mabok apa orang-orang, Miki? Orang-orang, ya? Orang-orang, ya? Nah, jadi jarak daripada makam Ibu Unda Baginda Rasulullah ini, kalau dari Mekah kurang lebih 200 km. Ya, bro? 200 km kurang lebih kita berangkat tadi sebelum subuh, hampir 3 jam lah. Kita kecepatan penuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti lokasinya segera ditemukan, kita akan berjarah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dengan berjarah ke makam Ibu Unda Baginda Rasulullah SAW, Siti Aminah. Mudah-mudahan nanti kita berdoa di sana. Semua hajat kita di hari Jumat ini, Syedul Ayam, dikabulkan oleh Allah SWT, bermudahan virus corona segera, segera sirna, ya. Kondisi normal kembali seperti setiakala. Nah, untuk sahabat-sahabat Berkeharumin TV, dimanapun Anda berada, akan kami lanjutkan untuk menelusuri jejak daripada lokasi makam Ibu Unda Baginda Rasulullah SAW, Siti Aminah atau Syedatina Aminah. Mudah-mudahan segera ketemu. Dan saya doakan juga untuk sahabat-sahabat Berkeharumin TV, mudah-mudahan bisa segera berjarah ke sini, ya, di kota Abuwa, Al-Abuwa. Nah, ini kuda besi kita, luar biasa perjuangannya. Jadi, sahabat-sahabat, ini adalah pohon zakum, lihat. Pohon zakum ini banyak sekali duri-duri. Ini adalah makanan daripada penduduk ahli neraka Jahannam, yang diterangkan di dalam Al-Quran Surat Al-Waqi'ah, ayat 53. Ini makanan penduduk neraka, na'udubillah min dalik. Sahabat-sahabat yang tidak mau masuk neraka Jahannam, dan makanannya pohon zakum, pohon yang penuh duri, dan minumnya. Nah, nanah bercampur darah, sebagai suatu balasan, ya. Kita laksanakan perintah Allah dan perintah Rasulullah, jauh dari segala maksiat dan larangan-larangan. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya robbalalan. Oke, sahabat-sahabat semuanya, ya, masih bersama Sultan Hasan dan Sultan Juki. Sultan Hasan Al-Jawi dari Jawad Silacap, yang sekarang sedang banjir. Kita doakan mudah-mudahan yang terkena musibah, diberikan ketabahan dan kesabaran, banjir segera surut. Kemudahan segera dapat bantuan, ya, dari pihak pemerintah dan pihak para dermawan. Silahkan yang mau menyumbang, nanti bisa di-DM, ya, di Instagram saya, nanti ditulis. Nanti akan kita sumbangkan buat para korban bencana banjir bandang. Kita sedang menyelusuri lokasi tempat makbaroh, ataupun peristirahatan terakhir. Apa, bro? Kiri, ya? Hah? Kiri? Orang gue anak makom, kayaknya makom, bro. Atau gue? Hah? Gue makom, butuh gue. Hah? Kiri, bro. Kiri, bro. Kiri, 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 kiri? Iya, kiri. Nah, ini jimat kami, Solawat Jawahirusaniya dan kitab Manakib Jawahirul Manganik. Dari pesuruan Syamad Johari Umar, atas Asuhan, Romo Kiyaji Ahmad Yunani, NH Sirau, Kemeranjen. Ini kitab Khirijus Zawzan dari Pondok Lirboyo. Jimat. Amalan kami, mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusan kami, dan urusan kita semuanya. Mohon doanya juga dari para pemirsa, mudah-mudahan tidak ada halangan. Ya, karena di sini, di Padang Pasir, sama sekali tidak ada manusia. Jauh. Kita akan menghajirin. Ini, bro. Kita lanjut ya, bro. Iya, bro. Dan para pemirsa, kita lihat di Padang Pasir ini dipenuhi banyak sekali pohon zakum. Ini adalah bentuk contoh ya. Bukan mungkin tidak tahu kita aslinya di neraka seperti ini atau tidak. Tapi, masyarakat menyebutnya ini adalah pohon zakum. Yang diceritakan di dalam Al-Quran Surat Al-Waqiyah, ayat 53 ya, bro. Masyarakat 53. Makanan dari penduduk ahli neraka. Naudzubillah min dalik. Kemudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya terhindar dari neraka jahat 6. Jauhkan dari neraka jahat 6. Ini jalannya walaupun Padang Pasir, tapi bul-bulu batu, bro. Padang Batu ya, bukan Padang Pasir ya. Kayak di Asmal, tapi bro kayak lapangan kok. Awal tempat buat, bro. Hah? Nganan, nganan. Gimana kita tempat baik ya? Iya. Masya Allah, tabarakat Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, Mas Bro. Halo. Jumpa lagi bersama Sultan Hasan dari Aljawi, Cilacap, Alngapaki. Kita sedang menyelusuri jejak daripada makam Ibu Nda Baginda Rasulullah SAW. Siapa namanya, bro? Sayidah Aminah. Atau Siti Aminah. Kita tidak bisa bayangkan, bro ya. Dulu naik ontak. Di sini panas sekali ini ya. Ini kalau musim dingin juga, uh, luar biasa dinginnya ini. Hampir tidak ada perumahan di sini, jauh. Mudah-mudahan mobil kita sehat. Ya, tidak ada kendala. Karena, ya, gak ada bengkel di sini. Ini boleh waduh putih? Tidak ada perumahan di sini, mas. Oh, luar biasa. Inilah, ha? Ini kanan. Ini tepake? Ini tepake. Oh, untuk ini. Ini tepake untuk. Kanan ini? Munggarana, bro. Ini ada tepak mana ini? Ini waduh landap, bro. Waduh landap, bro. Saya mundur, saya mundur. Waduh landap. Ini waduhnya landap. Ini waduhnya, batunya tajam banget. Wes, bro. Wes, wes. Jajal, jajal ngecek. Jajal, jajal. Yuk. Harip ada, ya? Iya, ngecek apa-apa pun? Iya, ya. Kita makan. Jajal, kita harus lebih baik. Oke, mobil harus menginap, bro, bro. Di. Di rong channel, ini alman, menginap ini, terus mungkin rono, itu kurang rono. Kurang rono? Berarti mobil harus menginap? Ini soalnya lagi cepat banget, loh. Cepat banget, terus menginap. Ini berarti mobil tidak? Iya. Mending takon ke rumah. Jadi, takon ke rumah. Kita kehilangan jejak ya, sahabat-sahabat. Kita akan mencari jejak-jejak kaki ataupun bekas mobil yang sudah sejarah ke sini. Aku nunggu yang mobil bro ya, buat tiga wawong. Nah ini pasukan-pasukan sedang siap-siaga mencari letak daripada lokasi Makbaroh atau makam daripada Ibunda Baginda Rasulullah SAW Sayyidatina Aminah atau Siti Aminah. Kemudahan segera ketemu ya, kemudahan kerinduan kita untuk bisa berjarah kepada Ibunda Baginda Rasulullah SAW. Kemudahan segera terkabul, segera ketemu dan kita nanti berdoa di sana. Dan kita yakin bahwa Makbaroh atau makam Ibunda Baginda Rasulullah SAW ini dijaga oleh para malaikat yang insya Allah kalau nanti kita berdoa di sana, doa kita akan di aminkan oleh para malaikat. Insya Allah doa kita terkabul apalagi di hari Jumat, di hari Jumat Sayyidul Ayam. Sahabat-sahabat semuanya, para sokpeker, 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 para subscriber semuanya, bantu doa ya, kita sedang mencari jejak lokasi makam daripada Ibunda Baginda Rasulullah SAW, Siti Fatima, Siti Aminah, maaf ya. Mudah-mudahan segera ketemu dan kita lihat situasi di sekitar sini karena lokasi daripada Google Map, kita sudah kehilangan jejak. Ya berhenti di sini, mudah-mudahan segera ketemu, tolong dibantu ya sahabat-sahabat semuanya. Dan kita lihat di sini seperti ada bekas kandang ontak kayaknya ini. Ini jejak orang penggembala ontak kalau nggak salah ini ya. Ini jauh dari perkampungan ini, ya Allah, kita lihat. Itu gubuk-gubuk daripada para penggembala kambing, penggembala ontak di padang pasir yang sangat jauh dari pemukiman warga. Masya Allah, kita bayangkan kalau musim panas ya. Mereka itu tidak pakai AC ya, bro ya. Sahabat-sahabat, mereka tidak pakai AC. Bayangkan Masya Allah kalau musim panas. Sebaliknya kalau musim dingin di sini, sudah dekat Madinah, panasnya luar biasa. Kita tidak bisa berbayangkan di sini, ya Allah. Mereka bertahan demi bekerja, memenuhi perintah Allah dan perintah Rasulullah untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Perjuangan yang sangat luar biasa. Ini mungkin ini kandang kambing kalau nggak salah, atau mungkin kandang ontak. Dan mobil kita ditinggal ya, kita mencari jejak. Sekarang masih pagi karena tadi kita berangkat sebelum subuh. Biar di sini tidak terlalu panas. Kita terpaksa harus meninggalkan mobil. Karena kita harus mencari jejak daripada makam atau makbaroh. Bunda baginda Rasulullah SAW. Karena ini batunya sangat terjal sekali, berbahaya. Kita khawatir nanti bebannya bocor. Jadi kita tinggal. InsyaAllah aman. Kita berjalan. Kita mencari jejak. InsyaAllah. Barakallah. Kita balik arah. Karena kita terlalu jauh. dasaran seorang akan mencari jejak. Saya mencari. Saya mencari salahnya sampai peringkat. ini padang pasir tapi banyak batu sekali batunya tajam dan sangat membahayakan kita jauh dari bengkel saya doakan ya sahabat-sahabat mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kita lihat ada dua mobil ada dua mobil kayaknya ini sedang bersih arah juga ini jalannya disini kita turun ini ada dua mobil kemungkinan ini juga sedang bersih arah kita akan mencoba menyusuri bekas jejak kaki Masya Allah dan Barok Allah kemudahan segera ketemu ya guys karena konon Makam Ibunda Baginda Rasulullah SAW berada di atas bukit ya atau atas gunung mudah-mudahan ini benar disini lokasinya akan kita coba menelusuri naik gunung kita lihat guys gunungnya ini penuh dengan batu kecil-kecil batu kerikil yang tajam sekali kita bisa bayangkan dahulu Ibu Rasulullah SAW ya di sini meninggal dikubur di sini ya Allah pakai onta panas ini batunya tajam tajam banget Masya Allah Masya Allah Masya Allah kalau nampaknya ada pesiarah yang sudah pesiarah yang sudah pesiarah akan menyusuri jalan jalan setapak yang penuh dengan kerikil tajam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Bismillahirrahmanirrahim Saya Indonesia Saya Indonesia selamat menikmati saudisa Pakistan Masya Allah kita naik ke bukit yang benar dengan batu kripil tajam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Masya Allah, sebenarnya kita sudah mau sampai ya sahabat-sahabat, ternyata ada Mubahis Di atas, jadi polisi intel yang memakai jubah, yang melarang ziarah, jadi kita dilarang tapi teman-teman sudah naik di atas Karena saya harus parkir mobil dulu, dia sedang nyamperin teman kita untuk disuruh turun ya Jadi mereka ini termasuk aliran-aliran yang tidak suka ziarah kubur ya Kita lihat situasinya ya sahabat-sahabat, sebenarnya ini sudah dekat sekali, tapi kita dicegat oleh Mubahis atau polisi intel orang Arab ya Yang melarang ziarah kubur Ya Allah Kita uluk salam dulu Assalamualaikum Ya sahibahadal maqom Assalamualaikum ashabahadal maqom Assalamualaikum Ya sayyidina Amin Ibu anda baginda Rasulullah s.a.w. Ya Allah Barakatihim wa syafatihim Lafina fin saulillah ilhamul fatihah Adubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin arrahmanirrahim Alikiyumidin Yang na'budu yang nasta'inin dinas surat al-mustaqim Surat al-ladin an'amdu alihim khairin makhudu alihim al-abdol Surat al-ladin an'amdu alihim wa khairin makhudu alihim al-abdol Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 selamat menikmati